ini barat sebuah sanggar ya kita dapat lihat wow keren dan inilah fasilitas yang sangat-sangat bagus yang dimiliki oleh pemerintah daerah pengarang selatan dan akan sangat merugikan sekali apabila tidak dimanfaatkan oleh masyarakat saya juga penasaran dan pengen ya bermain-main bersantai seperti ini dan memanfaatkan semuanya dengan baik nah ini dia salah satu fasilitas yang ada di school center pamulang ya kita dapat lihat bersama lapangan pusat seperti yang saya bahas tadi nah ini dia lapangan pusatnya dan ini yang saya sebut sangat terjangkau ya memiliki pemerintah daerah dan biasanya hanya 75.000 satu jam dan ini sudah standar ya dan sangat cocoklah bagi anak-anak mudah untuk bermain pusat ataupun sekedar mencari keringat dan ada juga musholan nah ada juga musholan kalau yang ini hanya sebuah kantor dan kita akan melihat dari sisi lain wah jadi di sport center ini juga punya salah satu tangga ya ya jadi bisa mengamati apa yang terjadi di sekeliling lewat tangga itu kita akan menuju ke sana Pak ini kan udah satu tahun ya satu tahun lebih nih nah gimana sih Pak rasanya di daerah Bapak ini sudah dibangun sport center pamulang dan ini area olahraga yang sangat luas sekali kita berdayakan di sini hampir 80% warga sekitar yang kita berdayakan kalau jadi ada dampaknya belum meluas nih berarti selain selain olahraga ternyata meningkatkan ekonomi masyarakat juga nah kalau ngomong-ngomong untuk olahraganya nih Pak nah seberapa antusiaskah masyarakat di lokasi ini Pak untuk olahraga kesini ini kan udah satu tahun nih apakah setiap hari memang rame atau gimana atau sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi gitu ya untuk sarana di sini memang ada beberapa sarana itu sangat warga sangat banyak sangat pengunjungnya terutama di Sabtu minggu itu untuk jogging-jogging warga bermain dan servis-servis yang dan untuk sepak bola Alhamdulillah gitu kan enggak sekitar pamulang aja yang menggunakan lapai kita kan umum silahkan aja kita memfasilitasi di luar pamulang, di luar tangsel pun ada dari depo, bokor, pangul DKI ya tanggerang, tanggerang raya itu pun sudah mereka pada bermain di sini nah apa aja sih Pak yang membuat tempat ini begitu nyaman di masyarakat? hal-hal apa aja yang membuat nyaman gitu? apakah dari keamanannya atau dari suasananya atau gimana? iya untuk kenyaman di sini menurut saya memang dengan luasnya 1,8 hektare kita di sini terutama kebersihan kita ini terutama kebersihan kita terlihat sendiri warga dengan berjalan-jalan jogging kita di sini ya nyaman dengan kebersihan dan juga memang fasilitas-fasilitas kita ada takdon dan juga memang fasilitas-fasilitas kita ada takdon ada takdon dengan keluarga juga di Soro Manci kita ada yang kita berikan apa-apa, kita berikan ikan juga di lain itu juga banyak venue-venue yang terasa-terasa di bobor, udah dingin ya kan dengan venue-venue, dengan selfie-selfies dan mereka yang selesai kebersihan jadi mereka datang ke sini langsung press gitu ya oke, nah harapan Bapak nih, apa aja sih harapan Bapak untuk masyarakat di sekitar sini? ya harapan saya untuk ke depannya sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Tantra Selatan yang sudah bilang pemuda dan orang-orang yang sudah bisa memperdayakan yang sudah bisa merekrut warga kami harapan saya depannya memang ada beberapa masukan juga dari warga maupun pengguna hukum itu disini memang untuk kalau pernah kolibang maupun batik kan belum ada harapan saya bisa untuk diperluas lagi diperluas lagi untuk kita bebaskan di sekitar sini untuk sarana kalau pernah kolibang maupun batik kan belum ada selamat menikmati selamat menikmati